Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Daihatsu Terios yang X-Deluxe ya. Untuk tidak membawa waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk headlight Daihatsu Terios yang X-Deluxe, dia untuk lampu dim dan juga lampu headlightnya menggunakan LED ya. Dan di sini dia juga ada lampu LED-nya juga. Dan terdapat juga lampu sein yang menggunakan bohlam ya. Tapi untuk Terios yang varian X-Deluxe ini, dia tidak terdapat fog light-nya ya. Alias di sini untuk kisinya ya, di sini. Dan di bawahnya dia terdapat list yang berwarna hitam ya. Di bempernya. Lalu untuk grill mesin, dia menggunakan finishing black glossy ya di sini. Untuk cup mesin dia, modelnya ada berotot-berotot gimana gitu ya. Oke, kalau gitu saya akan membahas mesinnya dulu ya. Nah, untuk Daihatsu Terios ini, yang varian X-Deluxe, dia menggunakan 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan adalah 104 horsepower, serta torsi yang dihasilkan adalah 144 Nm. Dan di sini dia terdapat modul dual VVTi-nya. Lalu dan di bawahnya dia terdapat ABS-nya juga ya di sini. Untuk penggaraknya dia roda belakang ya, untuk Daihatsu Terios ini. Dan ruangan mesin dia tidak sewarna dengan body. Dan juga cup-nya juga tidak sewarna dengan body. Dan cup mesinnya ini dia belum dilengkapi juga dengan peredamnya ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Daihatsu Terios tipe X-Deluxe. Di sini dia terdapat over fender yang berwarna hitam doff ya. Untuk Daihatsu Terios X-Deluxe ini. Lalu untuk velg-nya dia menggunakan berwarna hitam ya. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram. Dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Dunlop Enasef EC300 Plus. Yang berukuran rim 16 ya di sini ya. Lalu untuk cover spion dia sewarna dengan body. Dan juga ada lampu scene-nya juga menggunakan LED. Untuk handle door dia sewarna dengan body. Dan terdapat juga sun visor-nya juga ya. Dan di bawahnya dia juga ada line window-nya yang menggunakan berwarna krom. Lalu untuk tanki bensin dia di sebelah kanan ya posisinya. Dan rem belakang dia menggunakan tromol ya di sini ya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi juga dengan talang airnya juga ya. Sampai ke barisan ketiga pun juga ada loh. Dan mobil ini juga dia terdapat shark fin antenanya juga ya. Nah ini dia tampilan belakang dari Daihatsu Tereos X Deluxe. Dia ada spoilernya juga ya di sini. Dan wiper dia juga ada ya. Lalu untuk finishing di atas plat polisinya ini dia berwarna hitam ya. Dan di sini dia ada emblem Tereos-nya ini timbul. Deluxe-nya dia model sticker atau tempel-tempelan. Lalu untuk emblem varian X dan juga dual VVT-I dan juga emblem Daihatsu dia menggunakan chrome timbul ya di sini. Dan lampu stop light dia menggunakan LED. Untuk lampu shine dan juga lampu mundur dia menggunakan buah lamp ya di sini. Dan di sini dia juga terdapat dua mata kucingnya juga ya di sini. Dan ada dua titik parking sensornya juga ya di sini. Dan maflernya ini menggunakan chrome. Dan di bawahnya dia terdapat ban serap ya tapi di cover. Dan untuk kamera mundur dia sudah ada ya di atas plat polisinya ini. Nah ini dia bagasinya ya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi juga dengan cargo tray-nya juga. Untuk bagasinya sih ini dia tidak mengecewakan ya untuk Tereos ini. Dan bagaimana kalau misalnya kita tegakin sandarannya ya. Ya kalau misalnya kita tegakin sandarannya ini sih mah gak mengecewakan ya untuk Daihatsu Tereos yang varian X ini. Untuk pelipatan kursinya pun dia juga porsinya 50-50 ya. Dan di sini dia terdapat tuas untuk pelipatan kursinya ya. Nah di sini dia terdapat tuas pelipatan kursinya ya. Mohon maaf kalau gak kelihatan. Untuk side belt dia modelnya fix ya di sini ya. Dan juga untuk hand grip dia ada kecuali di bagian pengemudi dia model fold ya. Dan headrest dia juga bisa di adjust ya untuk Daihatsu Tereos yang varian X Deluxe ini. Nah ini dia tampilan door trim Daihatsu Tereos di bagian driver ya. Yang varian X Deluxe. Dia ini bahannya hard plastic. Dan juga ada jahitan palsunya juga ya di sini ya. Lalu di sini dia ada door trim yang fabric tapi ini tipis ya fabricnya. Dan ini hard plastic yang berwarna putih dan juga ada jahitan palsunya juga. Untuk membuka jendelanya dia sudah auto up and down sekali klik. Untuk handle door dia berwarna hitam. Ini untuk pengaturan kaca spion. Lalu di sini juga ada window locknya juga. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi juga 2 cup holders dan juga ada storage area dan juga ada speaker. Nah untuk pengaturan kursinya dia terdapat reclining dan juga ada sliding di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Lalu di sini dia ada mematikan idling start stop dan juga stability control. Dan ini dummy tombol untuk start stop engine button. Dan bahan joknya ini dia fabric yang menggunakan berwarna hitam ya di sini ya. Lalu di sini dia ada tuas untuk membuka cup mesin dan juga membuka cup bensin ya di sini. Dan dia ada storage area-nya juga ya di sini. Nah ini dia kuncinya ya kalau yang varian X Deluxe ya. Kita masukin ya. Nah kita nyalakan mesinnya ya. Nah dia juga ada animasi head unit teriosnya juga ya. Oke daripada panas mending kita nyalakan AC aja yuk. Dia terdapat fan speed. Lalu juga pengaturan suhu ya di sini. Ini tombol mode AC. Ini open close air. Ini memori AC ya di sini 1 ada 2. Lalu dia ada slow carnya juga. Dan di sini dia terdapat storage area. Dan power outlet yang berukuran 12 volt 120 watt. Dan di sini dia ada transmisi maksimal kecepatannya 4 speed ya. Automatic. Tapi finishingnya yang di sini berwarna hitam. Untuk handbrake dia juga model tarik. Dan ujungnya berwarna hitam doff. Untuk setir dia menggunakan EPS ya. Atau electronic power steering. Dan ini dia bunyi klaksonnya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbagnya juga. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan one turn signalnya juga. Dan ini untuk saklar headlight. Dan juga saklar wiper depan dan belakang di sini. Dan ini dia penampakan MID-nya. Di sini ada apa saja sih? Ada trip A, trip B. Lalu berapa waktu untuk idling start stopnya. Berapa lama. Dan ini odometer berapa lama untuk idling start stopnya. Ini konsumsi ban bakas secara real time. Secara rata-rata. Dan jarak tempuh yang sudah kita lalui berapa. Dan kembali lagi ke odometer. Dan di sini dia untuk pengaturan jamnya atau minute-nya. Dan mobil ini juga dilengkapi tuasnya ya. Untuk pengaturan setir. Tapi dia belum teleskopik. Untuk trip C dia sudah ya. Dan ini untuk tombol lampu hazardnya. Kita bahas head unitnya ya. Nah ini dia ada peringatan. Nah untuk head unitnya dia ada radio multimedia. Untuk multimedia dia ada radio USB atau Bluetooth music. Ini telepon. Ini interface. Ini pengaturannya. Nah ini dia. Lalu telepon Bluetooth. USB mirroring dan pengaturan head unitnya ya di sini. Sebenarnya sih dia sama aja ya. Untuk di sini dia ada USB portnya. Dan ini tombol mematikan head unit atau menyalakan. Atau mematikan displaynya ya. Ini tombol menu. Ini pengaturan volume. Dan di sini dia terdapat DNA Q-nya juga. Dan di sini dia ada lampu kabinnya ya. Dan dilengkapi juga dengan door warning-nya. Dan ada sun visor. Tapi di atasnya ada card holdernya juga. Nah ini dia sun visor-nya. Kalau yang tipe X dia modelnya polos. Dan di sini dia ada armrest. Dan juga ada slayer-nya ya. Untuk menyimpan uang dan juga pulpen ya di sini. Dan ada center console-nya ya di bawahnya. Lalu di sini dia ada laci. Tapi dia belum self-opening ya untuk terios ini. Untuk AC kisinya dia modelnya 360 ya. Di kanan maupun di kiri. Untuk tweeter dia terdapat 2 tweeter ya. Mobil ini dia diletakkan di pilar A ya. Nah ini dia door trim Daihatsu Terios yang tipe X Deluxe ya. Yang barisan kedua. Untuk door trimnya dia berwarna hitam ya. Bahannya plastik. Untuk handle door dia berwarna hitam. Dan di sini dia ada 2 cup holders ya. Yang satu di atas dan juga yang ada di bawahnya juga. Lalu di sini ada storage area. Dan juga ada speaker. Untuk pengaturan kursinya. Untuk Daihatsu Terios ini dia ada pelipatan kursi ya. Sekali klik. Dan juga ada posisi juga ya di sini. Oke sekarang saya ada berada di barisan kedua Daihatsu Terios ya. Dan ini posisi mengemudi saya ya. Dan tinggi badan saya 171 cm. Ini legroomnya luas ya. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya kalau headroom sini mah masih luas ya. Nah di barisan kedua ini Daihatsu Terios tidak ada tempat naruh dokumen. Dan di sini terdapat cup holders ya. Nah ini dia satu aja. Dia ada dummy power outlet ya di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan double blower. Maksimal kecepatannya 3 ya. Dan di atasnya dia juga ada lampu kabin. Dan juga dilengkapi juga dengan door warningnya juga ya. Oh ya dan mobil ini juga dilengkapi juga power windownya juga ya. Di barisan kedua. Oke sekarang saya ada berada di barisan ketiga Daihatsu Terios. Untuk legroomnya sih ini pas ya. Mentok. Dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan bagaimana headroomnya ya. Ya kalau headroom sini mah masih luas ya. Nah di barisan ketiga ini dia terdapat storage area cup holders. Itu di kiri dan di kanan pun dia sama ya. Dan dia juga ada speakernya juga ya. Di barisan ketiga ini. Lalu untuk tuas pelipatan senderannya dia ada di sini ya. Nah ini dia penampakannya. Maaf kalau nggak kelihatan ya. Dan ini dia penampakan dashboard. Kalau misalnya dilihat dari belakang ya. Nah ini dia. Untuk Terios yang tipe X ini dia belum ada pengaturan steering audionya juga ya. Ya sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Dadah. Dadah.